Hai dan kita lihat per yang patahnya ya Nah ini terbelah menjadi tiga bagian ya Oke selamat pagi kawan-kawan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kriwila RS Oke pagi ini ada kawan saya jadi datang membawa motor Jupiter M1 155 VVA jadi dia datang ke sini didorong karena motornya mokok katanya dia lagi jalan tiba-tiba mati dan saya coba cek itu loss kompresi ya jadi sudah tidak ada sama sekali kompresinya jadi kita akan bongkar dan cari kerusakannya ada dimana kerusakan terbesar biasanya kalau tiba-tiba mati itu biasanya ada di baretnya piston atau klep ada yang nabrak atau cedera ya karena kondisi motor saat ini loss kompresi tapi kita tidak bisa menebak dengan secara seperti itu ya jadi lebih tepatnya lebih baik kita bongkar saja biar kelihatan Oke Mari Yuk kita bongkar selamat menikmati selamat menikmati Oke jadi ini sudah ada data-data ya ditemukannya sepi klep yang lepas nah ini barangnya jadi ini sudah jelas sepi klep lepas dan klep turun bakal ketabrak sama pistonnya dan yang pasti ini klep rengkok enggak tahu yang mana ini kayaknya yang ini saya lihat dulu ya kita lanjut pembongkaran selamat menikmati selamat menikmati oke kita akan buka headnya kita angkat dulu ya dan kita lihat nah apa yang terjadi disini nah ternyata benar ya klep yang in bengkok satu jadi ini klep yang tadi lepas sepinya ya jadi klep turun dan ketabrak oleh pistonnya untuk yang lainnya aman nah ini disebabkan oleh kita akan cek pistonnya dulu ya oke lanjut oke untuk kondisi piston bisa dilihat ya jadi ada bekas tabrakan klepnya ya cacat dan ini enggak cuma sekali ya pada saat dia sudah turun namun ini motor kayaknya sempat disetar-setar oleh orangnya karena waktu saya cek aki sudah drop dan ini bekasnya banyak sekali benturan ya tapi tapi ini masih aman setangnya tidak rusak ya tapi kalau seher ini udah mau ganti karena dia sudah baret jadi mau ganti satu set sama boringnya oke kita lanjut pemongkaran ini untuk kondisi setang masih aman ya tidak ada kendala karena tekanannya dia sedikit soalnya motor dalam kondisi pelan jadi motor langsung mati pada saat piston nabrak klep ya dan itu mencoba di start-start kembali dan tidak bisa nyala lalu didorong bawa pulang jadi ini masih layak digunakan ya disini apa ya drone farmnya yang double ya yang versi andalan yang maha terbaru ini ini masih model yang tapet ya model yang keluaran pertama dan kita lihat per yang patahnya ya Nah ini terbelah menjadi tiga bagian ya jadi ini sangat sangat sekali ya jadi emang ugal-ugalan sekali ini atau mungkin sepatnya yang kurang mendukung jadi ini pers udah racing ya jadi udah gantian bukan originalnya ini produknya ya enggak mahal-mahal amat sih tapi standar udah didapat ini saya enggak sebutkan mereknya ya hati-hati ya menggunakan produk racing gunakanlah spermat yang berkualitas sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian tim untuk lab sudah big harus ganti ya dan ini keras sekali macet hai 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 ini klipnya bengkok ya ini bengkoknya atas bawah ya karena yang bawah tertabrak oleh piston yang atas masih tertekan oleh roker haram jadi pada saat tertabrak itu atas bawah ya jadi ini dari atas bengkok ke bawah juga ini nanti kita bisa gunakan Hai ganti satu aja jadi kita minimalisir untuk biaya merbaikan ya karena yang lainnya oke untuk videonya mungkin akan dibagi menjadi dua bagian ya dan ini part satu nanti part duanya itu bagian pembersihan dan pemasangan oke terima kasih silahkan tunggu video berikutnya isesti selamat menikmati